Objek wisata Ciwi Day kembali di serbu wisatawan dan hal ini mengakibatkan peningkatan volume kendaraan. Ribuan kendaraan sudah memasuki jalur wisata Ciwi Day sejak Jumat pagi melalui pintu tol Soreang dan juga jalur arteri. Dibandingkan dengan hari kedua lebaran, jumlah kendaraan yang melintasi kawasan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan di beberapa titik lalu lintas kendaraan sesekali tersendat, terutama di sejumlah objek wisata. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian melakukan rekaya selalu lintas sistem One Way. Kebanyakan para wisatawan menghabiskan masa libur mereka dengan mengunjungi sejumlah objek wisata alam seperti kawah putih dan ranca upas, serta objek wisata yang lain. Diperkirakan pemirsa kepadatan arus lalu lintas ini masih akan terjadi hingga malam nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!